Pemirsa Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun mengkhawatirkan akan diberlakukannya tenaga honorer yang akan dirumahkan pada tahun 2023 mendatang. Mengingat tenaga honorer yang berprofesi sebagai guru merupakan mayoritas dari tenaga pendidik di Kabupaten Sarolangun. Sebanyak 2.324 orang tenaga honor sebagai guru difungsikan untuk mengajar siswa. Di sekolah yang notabene-nya berada jauh dari pusat perkotaan di Kabupaten Sarolangun. Sementara ASN berkisar 2.500 orang yang masih banyak menduduki tenaga pengajar di pusat perkotaan dalam Kabupaten dan Kejamatan. Helmi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun yang memiliki sebagian besar tenaga guru honor, menjelaskan akan berdampak langsung dalam proses pelajar mengejar siswa bila adanya tenaga honor yang akan dirumahkan. Helmi berharap adanya pertimbangan dan kebijakan pemerintah pusat untuk pengecualian tenaga honor tidak dilakukan pemangkasan secara keseluruhan. Dengan besar tenaga honor itu adalah dari komunitas guru ya. Jadi tentu akan berpengaruh sekali terkait dengan terhadap dunia pendidikan. Untuk daerah-daerah terpencil, ini ASN kita yang profesi sebagai ruang negara sipil atau ASN DETAP, dan di diaktifkan cuma sangat sedikit. Apalagi dalam 2-3 tahun ke depan ini banyak musim masa pensiun. Jadi tentu sangat berpengaruh dengan proses pembelajaran yang tidurnya pendidikan. Kami berharap ada kewetidikan khusus mungkin dari pemerintah untuk mengecualikan berkait dengan situasi dan kondisi yang daerah sangat bergantung dengan tenaga honor. Selalu jumlah tenaga honor saja kita untuk keseluruhannya itu berjumlah 2.324. Selain itu Helmy juga menjelaskan untuk wilayah perkotaan, tenaga pengajar masih aman karena guru ASN masih banyak mengajar di kota, sementara untuk di wilayah yang jauh dari perkotaan, tenaga pengajar siswa, mayoritas diduduki tenaga honorer. Bila di tahun 2023 ke depan seluruh tenaga honor dirumahkan, tenaga guru sangat berdampak signifikan. Diketahui tahun ini dan masuk tahun 2023, banyak terdaftar guru yang memasuki usia pensiun sehingga akan ada kekurangan tenaga pengajar ASN. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan.